Intro Coba Halo Louders Agak slow ya Readingnya agak slow Oke kita masih Di suasana berkabut Di belakang kita Suasanya kabut banget nih Louders Masih di Upper Cliff Resto and Cafe Resort and Cafe Resort Karena disini ada penginapan juga Terus kita Pengen Review siapakah ini Kita mau review Temen kita ya Masih temen-temen juga Band dari Tangerang Dan Trash Metal Siapa Bu Sabi Sabi Sabil 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 itu Pedang ya Nggak tahu pak Apa sih Apa sih artinya Ya pokoknya semacam itu lah Ya Asal dari bahasa Arab Bahasa Arab Sabil itu pedang ya Iya ya Gak tahu gimana Sabil 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 Oke Nanti kita tanya aja langsung Sama yang punya band ya Mungkin yang punya band ya Halo Sony 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 mungkin bisa komen ya Sabil disini artinya apa Oke Sony Sabil Yes Sony Sabil Sabil nih band dari tadi Pak host bilang apa Dari Tangerang Tangerang City Tepatnya sih mungkin kabupaten ya Tangerang-Tangerang Kabupaten Oke Soalnya Sony itu kalau nggak salah Tinggalnya dicuruk Curuk Tangerang Oh gitu Dan Krong-krongannya masih Nggak tahu kalau dulu ya Eh kalau sekarang ya Kalau dulu sih di IRK IRK Studio Zaman-zamannya gue masih main di sana tuh Iya Masih ikut konten YouTube disana Terus Sony disana juga tuh Kong-krongnya Bulak balik ke jerisana Masih setongkrongan ya Nggak sih Louders ya Pertama ya kita memang harus support Temen-tongkrongan dulu nih Yang pada ngeband ya Terus kecil dulu baru Temen-temen yang lain Siapa aja sih Jadi dirilis oleh Ntar dulu Pak host Judul albumnya Oke Judul album Logo dari Syabil yang mau kita review ini adalah Strategy of Destruction Wow Strategi penghancuran ya Iya Pembina saat Atau penghancuran Strategy of Destruction Oke dirilis oleh siapa Pak host Edel Lewis Edel Lewis Records ya Di tahun Baru itu Baru rilis Baru ya Rilisnya Masih seger nih Louders Baru-baru rilis Kalau misalnya sih bulan kemarin ya Bulan kemarin ya Bulan kemarin ya Bulan kemarin tuh bulan April CD audio ya Oke ini kita sebelum puter lagunya ya Puter lagu daripada Syabil Dari album Strategy of Destruction Kemudian kita mau infoin personil dari band ini ada Sony di gitar ya Kemudian ada Ini Riyadu ya Riyadu ya Oke Riyadu di vokal Kemudian ada Emen di gitar Ferdi di drums Dan kemudian ada Ini siapa sih Pak host Ini nih Lihat dong Roreng apa boreng ya Boreng kayaknya nih ya Boreng di bus ya Oke Ini ada lima orang personilnya Dan semuanya dari Tangerang nih ya Pak ya Iya betul Oke Lagu-lagunya disini ada Nanti kita lihat dulu ya Disini tuh ada Tuh dua tiga empat lima enam tujuh delapan track ya Ada dendam Dalam ancaman Strategi kehancuran Dosa kemunafikan Siklus kematian Kemudian freedom Ego bego Dan pengkhianat Kebanyakan bahasa Indonesia ya Ya kebanyakan liriknya dalam bahasa Indonesia Nasionalis Yang dalam bahasa Inggris ini Hanya Freedom aja ya Freedom Kebebasan ya Oke Baik lagu yang akan kita putar apa dulu nih Pak host Kita coba putar tracknya yang berjudul Siklus kematian ya Waduh Siklus kematian ya Track berapa di tadi Oke Siklus kematian itu di track kedua Dari album Strategy of Destruction Oke Kita dengarkan ya Oke One two three go Disini lagi hujan Jadi kita harus deket-deket handphone guys Untuk nyongerin Ya Siklus kematian ya Siklus kematian ya Terima kasih telah menonton! 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 Udah ya Son, Sony dan kawan-kawan ya generasi yang sekarang ya maksudnya generasi, ya mereka mungkin kelahiran lain 90 ada ya, era-era 90an mereka baru lahir ya, lahir di tahun 90an jadi memang musiknya banyak terpengaruh oleh band-band di era-era sekarang ya mungkin gitu ya. Ya dengan basicnya tentunya trash metal, ya kayak tadi Kau bilang tetap terpengaruh oleh skultura dimulai dari album yang apa? Ya mulai Chaos Eddie lah, Chaos Eddie ke sini ya, Roots, dan mungkin juga ada sentuhan-sentuhan mungkin kayak Pantera juga ya, ya lebih-lebih-lebih cendung ke modern metal, modern trash metal ya. Dengan vokal yang lebih lantang maksudnya. Iya, jadi liriknya masih bisa terbaca intonasinya sih guys, Kau secara vokal, dan memang vokalnya ini memang hardcore banget sih gitu ya, jadi menyuarakan liriknya juga terlihat lebih clear kayak gitu. Oke, coba bisa dibacain lirik-lirik sebuah sedikit. Oke, mari kita lihat cekidot dulu, apa tadi, siklus matiannya. Kecil-kecil nggak, terbaca? Ini sih nggak kecil-kecil, cuman dia kena gradasi warna daripada covernya nih, Pak Hos. Oh gitu. Kayak kita harus coba, kita coba, kita coba, kita. Jangan di bawah aja. Ya. Siklus kematian, tak ada yang bisa menghindar, semua akan kembali padanya. Tak ada jiwa-jiwa yang kekal, semua hanya menunggu ajal. Kota bisa berlari, apalagi sembunyi. Oke. Apalagi sembunyi, nah ini nggak kebaca nih, karena kena gradasi, oke. Kurang lebih mereka membicarakan tentang death, tentang kematian ya. Oke, ya ini cukup positif sih, jadi mengingatkan kita agar kita selalu be nice and be kind to each other. Ya, betul. Positif sih liriknya ya. Positif ya. Walaupun disampaikan dengan kata-kata yang menakutkan ya, kayak gitu. Kalimat-kalimat yang menantang dan menakutkan, jadi. Tapi positif lah artinya. Maknanya positif. Selanjutnya apakah kita mendengarkan track selanjutnya? Ya, kita lanjut aja nih. Oke, kita lanjut ya, louders. Jadi judulnya apa, Pak Hos? Judulnya Freedom. Oke, ini yang berbahasa Inggris ya. Oh, bahasa Inggris ya. Ini in English, ya semua in English. Oke. One, two, three, go. Oke, one, two, three, go. Oke. Oh, bahasa Inggris ya. Oh, bahasa Inggris ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. ada yang singlong juga kayaknya di backgroundnya seperti yang anak actor pada umumnya lantang ada yang terlalu ada yang terlalu sudah keputusan agar lebih menyempuh lebih nyampe tetap menyempuh ke lanteng iya wow si ruang gifang? ya, kalau ngomongan lup gitar masih kurang kayak, buat dikasih ini background ya tapi ngering oh, apakah lup gitarnya? kamu yang ngerangnya? son ursus son namal son resolution is solution ok deh, mari sebelum kita ngasih review lagunya kita coba baca liriknya ya resolution is solution freedom itu, ok gimana bu? stop for moments my body is your pulse spread emotion must up your must up your in my brain there is no solution without your in thinking heart there is no penalty this is a real mistake shout out freedom revolution is solution i want to destroy the enemy in my life war i delete my destiny get rid of the past fuck your system bastard in my life sepertinya ini orang yang sedang terpakang and want to be a freedom iya 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 singkat sini ya liriknya tapi ya bener-bener kayak ketika gue dengerin si vokalis nyanyi ini kayak wah mendalami banget gitu kayak he wanna be free iya emang iya mereka meneriakan tentang satu kebebasan kayak gitu ya pasti ya tentunya kebebasan yang bertanggung jawab dong pasti apa eh ngomongin tentang kebebasan diinginkannya dengan lantang gitu kan betul dengan thought itu yang bener-bener sebenernya sebenernya kita nih sudah freedom belum sih eh relatif ya freedom tuh banyak iya dalam apa relatif freedom nya iya bener freedom nya tentang apa dulu gitu apa ya kalau secara kehidupan ya kita mungkin udah freedom ya kita bisa kemana-mana kita kita hidup di negara merdeka kita bersyukur ya ee dibandingkan dengan kembali lagi kita membahas apa yang sedang terjadi di dunia ya tragedi di dunia Palestine sampai sekarang masih dihajar abis-habisan ya oleh negara itulah gue aja males nyebutnya pak host hehehe hehehe oke jadi kita bersyukur ya kita sudah tinggal di negara kita Indonesia ini yang beriklim tropis dan kita sudah merdeka sejak tahun 45 iya ya oke lanjut ya kembali lagi ya tadi mereka emang mengusung crash metal dengan konsep yang lebih modern ya ya tadi juga di track yang tadi kita puter nge-groove-nge-groove nya juga tetep ada ya ketukan tentunya ketukan khasnya crash metal ya kayak gitnya itu ya itu juga ada ya ya memang eh crash metal itu ciri khasnya emang eh bukan ciri khas maksudnya eh karakter vokal itu macem-macem ya ada yang karakter vokalnya lebih bernyanyi gitu kan ya mungkin kayak ya n-tracks kan vokalnya lebih lebih berirama terus eh Metallica Metallica mungkin lebih ke apa ya bernyanyi juga tapi James Asheville itu dia jadi gini loh dia tuh diantara vokalnya tuh diantara antara distorce vokal dan juga clean vokal ya itu susah loh guys susah banget jadi in the middle gitu jadi in between in between clean vokal sama distor vokal atau unclean ya kita bilang susah juga tapi sebenernya eh teknik vokal hardcore juga susah loh iya itu juga in between ya jadi dia harus intonasi liriknya harus jelas tapi tetep dengan distorsi gitu ya ini kan vokalnya vokalnya si riadu kan emang vokal-vokal apa ya sprout ya apa distor vokal ya mungkin sama kayak skuldura juga skuldura kan fresh metal tapi dengan vokal yang dan itu udah udah pasti exhale sih terdengar exhale dia dia bener-bener si siapa vokalisnya si riadu ini menggunakan screaming dan shouting shout exhale exhale ya macam tampang gitu ya skuldura macam cavalera ya masuk cavalera atau direct green tuh skuldura dia kan dengan shout ya lebih exhale ya bener iya vokal-vokal distort yang exhale kalau misalkan kita nyanyi dengan distorsi tapi juga harus jelas intonasi kita mau gak mau harus pakai exhale kita gak mungkin ini kalau inhale malah jadinya nge-growl iya ya screaming juga bisa sih di inhale cuman gak recommended deh kalau kalian bukan teknisnya vokal-vokal screaming mungkin kalau di press metal kreator kreator lebih scream ya terus streaming ada sadus sadus band us dia juga vokalnya scream malah lebih screamnya tinggi banget lagi iya mal petroza tuh screaming dan exhale emang tinggi juga vokalnya high note malah lebih bukan nge-rap ya lebih kayak vokal ngoceh kayak violence tuh chopping kalau dia emang memang dia nyanyinya emang cepet ya cepet gitu speed gitu loh jadi kayak kayak kalau di genre rap tuh ada chopping chopper gitu jadi kayak orang cc-cce c-cce c-cet nge-cop gitu iya macam kalau misalnya kalau di crossovernya ya cicuit lah cicu-cuit iya ya kalau di crossovernya kayak DRI kan lebih kayak eehh lebih kayak vocal-vocal nge-punk iya di DRI kan ya cuman dengan musiknya tapi mereka masih ada nada iya 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 bernadalah gitu iya terus musical wave iya crossover- Dragons over Threat Metal tapi pokalnya lebih ngepang atau hardcore panggup itu emang aku akuin emang itu sulit jadi ketika kita harus mengeluarkan distorsi di suara kita apa tapi tetap harus ada nadanya dan enggak boleh fales itu susah banget jol auders Iya iya oh dan betulnya kras metal emang Hai sebanyak kan pasti ada lead gitar melodi ya lead gitar harus jago lah pokoknya gitarisnya jago lah intinya gitarisnya harus ngelit keren kayak dan mungkin juga harus pintar improvisasi loh Oh ya pasti iya udah pasti seorang gitaris stress metal heavy metal stress metal semua genre metal harus bisa improvisasi gitarisnya pasti iya Oh ya sedikit informasi aja ya sambilnya kalau di sini ini ya gue ngeliat di sini ya di covernya kayak gini ada bandnya juga ya ya Sabil itu lirik diri sejak tahun 2011 Oke udah lama ya 2011 ya ya di pinggiran kota Tangerang pinggiran ya emang ya mereka nih banyak terinfluen sama sekultura dan sukker head kalau di sini ya oke rotor dan tentunya rotor ya Yes dan banyak pergantian personil juga sempetnya temen kita tuh si Reza yaa Ejot sempet sempet ngedramin ya Ejot Halo Ejot terus ada buras juga temen kita sempet gitar juga sayangnya mereka berdua nggak sampai ke album ya dan ini album pertama mereka ini Wow setelah berdiri sejak 2011 ya emang sih louders ngepen itu berat louders bener pasti ada pasang surutnya dan emang nih tinggal Sony berkarya ya tinggal Sony seorang sih yang Sony seorang masih melanjutkan ya rendesan walaupun dia bukan dan dia bukan personil awal sih sebenarnya Oh ya kalau disini personil awalnya itu ada dorai vokal gitar ada Angga Angga Gitar Eko di Gitar 2 Eric Bass dan Rinal di drum Oh iya Sony belum masuk nih disini Oh tahun berapa Sony masuk ya disini enggak dijelasin dari seakhirnya sampai sekarang ya Sony yang mempertahankan band ini ya keren kisah ya pokoknya pertahankan terus lah loh bisa mempertahankan sebuah band walaupun dengan liku-liku yang sangat ya tentunya ya nggak mudah nggak mudah untuk running band itu nggak mudah kayak semacam keluarga kecil keluarga kedua little family lu harus ngebentuk keluarga disitu jangan jadiin band tuh kayak cuman semacam ya begitu-begitu doang kalau bisa jadikan keluarga supaya dan keluarga tuh seharusnya kompak ya itu dia kekompakannya ya kita butuhkan tentunya Pak hos lagi ngasih nasehat oke deh kalau gitu kalian yang penasaran ya bisa dapetin CD Shabil strategy of destruction yang merupakan debut LP LP nya dia ini mereka ini gimana Pak hos di Adelways record di Adelways bisa hubungin Bang Alam atau Bang Ujang ya bisa hubungin Bang Alam atau Bang Ujang bisa langsung ke teman-teman Shabil bisa langsung ke sosmed test Shabil ya udah zaman digital gampang lah nyarinya ya nggak sih oke sukses selalu untuk Shabil tetap semangat tetap terus berkarya dan terima kasih buat kalian yang sudah sudah subscribe sudah nonton sampai habis sampai habis loh ya nontonnya capek loh bikin kayak ginian gitu sudah like dan juga sudah share kita butuh support kalian dengan share sebaik banyaknya dan juga tentunya kalau misalnya teman-teman ingin bandnya kita review bisa DM kita di Instagram kita ya DM di sini ya DM di kontak ini ada di Facebook bisa tiktok bisa IG bisa ada semua ya segitu aja review kita Shabil strategy of destruction jangan lupa kalian koleksi ya mulai di koleksi semua CD CD rilisan fisik lokal thank you so much keep it loud terima kasih sumbernya sedikit Terima kasih.